Mungkin uang mereka tuh abis buat bayar BA-BA yang fantastis itu om Lu bayangin bayar BA itu Mungkin harganya setara sama bayar pesan mo Iya gak? Lagian Saya kembali ke habitat saya Karena apa itu jam lembur, apa itu bakar-bakar Disinilah tempat saya Dan kita akan ke Ini agak-agak kaget Anda balik lagi ke tempat lama ya Iya kembali ke rumah memang kaget tapi gak apa-apa Ini topiknya apa? Topik 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 ya Jadi kemarin tuh rame soal Si startup orang-orang ini om Ini ya Udah lah Shopee lah Shopee Oh gak apa-apa disini Memang saya lebih layup kan? Iya itu yang layup-layup kemarin om Gimana-gimana menurut lo? Ya Anda kurang lengkap sih Jadi gini pak Saya ini memang orang itu gak TikTok friendly Tapi saya masih relate lah di twitter Di twitter itu rame kemarin Banyak orang itu marah-marah Mereka itu bilang Orang-orang pada salty gitu Salty bener kan? Salty Orang-orang pada salty sama rekruter Kok yang diterima kerja itu Lawangannya itu hanya buat Orang-orang Shopee doang Yang emang X Shopee Ya X Shopee sorry Emang yang tadi kerja itu cuma X Shopee doang Orang-orang keselnya disitu Menurut NT gimana bos? Mungkin itu sebenarnya lebih ke Biasanya kan X Shopee ini kan Bagus-bagus Oh biasanya ya Gue gak bilang semua nih Ada aja yang Ya begitulah Ada temen saya Shopee Lulusan-lulusannya Jadi why not Dipekerjakan di perusahaan yang lain Mungkin orang-orang pengen cari ini kali ya Rekruter-rekruter itu tuh pengen cari X Shopee yang berkualitas Oh Makanya dia cari Gak juga sih pak Itu memang Reading the Wave doang Tapi Reading the Wave memang salah gitu Kalau saya sih gak salah ya Ya karena memang pada saat itu Kalau menurut saya gini Pada saat itu memang Yang kejadian paling besarnya itu adalah Shopee melakukan layoff gitu kan Mau gak mau Melakukan layoff Terhadap beberapa orang karyawannya Jadi ya atensi orang itu kesana gitu Walaupun Walaupun Di tengah-tengah kejadian itu Maksimalnya startup-startup kecil nih Yang juga melakukan layoff Tapi gak ke deteksi Bahkan ada Mungkin ada beberapa startup gitu Layoff Hamin satu Ya kan CEO-nya nangis-nangis gitu Entah di Google Meet atau dimana gitu Terus Pasangan gak kebayar Eh Shopee bayar gak? Shopee bayar Berapa persen ya? Gue gak tau Tapi pokoknya kewajiban itu Ya Bagusnya gitu sih Kalau dari berita yang gue baca Memang kewajiban itu dibayarin Ya gak kayak saraf-saraf kecil itu Menurut lo nih ya Kenapa sih Sampai bisa terjadi layoff Apakah emang Kalau misalnya gue kerja di startup Ya layoff itu hal yang biasa Atau gimana sih Menurut lo Eh gini bos Lu kerja di mana sih Yang ada jaminan Gak bakal di PHK At least Presentase di PHK nya Lebih kecil om Perusahaan yang lebih bonafit gitu Gak juga sih Gak juga ya Pak Ini kita ngomongin kondisi ekonomi Ya ekonomi Ini lagi benar-benar Apa sih Dinamika kondisi ekonomi itu Masih benar-benar gini Kayak kora-kora gitu Oh pernah naik ya Pernah Dan Menjawab pertanyaan saya sih Pekerjaan apa Pekerjaan apa Menjawab pertanyaan saya pak Bukan pertanyaan saya anda Pertanyaan ente apa tadi Ya itu Tadi Kenapa bisa terjadi layoff sebenarnya Ya karena memang Udah harus seperti itu Gak usah kaget Ya bener kan Gini 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 Ente berharap apa Ya Ente berharap apa Ada sebuah perusahaan Yang gak tau Itu Manajemen keuangannya seperti apa Rela membayar Pegawai-pegawai Yang didapat melalui Bajak-membajak Ya kan Nah dengan menawarkan Gaji yang sedemikian Rupa fantastis Sampai terjadi Adanya Kesenjangan Salary gitu Dan Anda berharap itu bisa bertahan lama Sementara generate duitnya itu Masih dipertanyakan Gitu Masih rugi gak sih Kalau startup-startup Gitu Saya gak tau Saya gak tau Masih rugi Atau gimana Soalnya saya bukan Saya pakar keuangan Cuma Saya mempertanyakan Kepakaran anda Jadinya bos Begini pak Masalah kepakaran saya Kita bahas nanti Tapi kalau menjawab pertanyaan anda Ya saya gak tau Memangnya saya influencer Lain gitu Eh tapi iya loh Mungkin Uang mereka tuh habis buat bayar BA-BA yang fantastis itu Om Lu bayangin bayar BA itu Mungkin Harganya setara sama bayar pesan Mua Iya gak Lagian Pakai BA dari Korea Kayak gitu Mau menggait seperti apa Mau menggait Pembeli seperti apa Nih Masa-masa Korea itu Rame Gara-gara kalian pake BA-nya itu aja Tapi selebihnya tuh Mereka gak peduli Mereka cuman peduli sama ini BA-nya aja udah Ya kalau ada ini ya Package Khusus kolaborasi Misalnya kayak BTS deh BTS sama Tokopedia Itu mereka bisa beli tuh Temen-temen gue banyak yang beli Om Tapi Secara daily basis Apakah mereka menggunakan Misalnya Shopee gitu ya Oh gue mau pake Shopee Karena dia BE-nya Artis Korea Kesukaan gue Memang ada kejadian Seperti Gak ada Gak banyak Karena gak banyaknya Itu apakah sepadan Dengan beli Keluarin Iya kan Kayak kemarin Shopee pake Apa Cristiano Ronaldo Gitu Mana Disuruh gini-gini Gini-gini lagi Mending lu cetak gol Atau Jackie Chan Pake Jackie Chan loh Lu bayangin Dari Cristiano Ronaldo Ke Jackie Chan Ke apa tuh kemarin Yang Korea-Korea Turun ke ayam Pak Iya kan Iya maksud gue tuh gitu tuh Apakah Sebenernya lay off tuh Wajar gitu Untuk sarap-sarap Lu kalau kerja di startup tuh Yaudah Lu expect lay off Gini pak Saya paham Saya paham Saya paham Poin anda Gini ya Lagi-lagi Anda berharap apa sih Menurut saya Salah satu faktor Yang membuat Apa namanya Banyak sarap itu Gak bertahan adalah Karena Banyaknya founder-founder Itu yang terlalu optimis Sampai Gak realistis Gitu Sarap gak bertahan Mungkin ya Mungkin gara-gara Founder yang gak Gak terlalu realistis Gitu Maksud-maksud gue gini Oh Nih sorry ya Gue potong sang pakar Jadi startup itu kan Bisnis modelnya Lu hidup dari Suntikan dana Nah Dari visi Nah mereka hidup Misalnya Last finish tahun Tadi suntik lagi Suntik lagi Nah sementara ini kan Mau resesi kan Berarti expecting visi Untuk agak stop Agak tahan-tahan lah Ini pak Itu udah bisa Dagaris bawah Hidupnya Karena disuntik kan Nah itu Berarti Yang hidup Yang menggantungkan hidupnya Dari suntikan-suntikan Itu apa pak Ya Orang yang minum Teh mungkin Dengan gula yang terlalu banyak 3 kg gitu Itu nanti kita bahas Nanti kita bahas itu Tapi Maksud gue Orang yang Bertahan hidup Dengan menggantungkan Suntikan-suntikan Apa gitu Apa kalau bukan orang mau mati Iya kan Ya Jadi Kalau menurut gue Seperti itu Bagaimana caranya Kita bertahan Di sini Di era-era sekarang ini Begini Teh Lu bersyukur Dapat duit yang banyak Dapat gaji yang banyak Entah dari Hasil Apa itu Bajak Bajak atau dibajak Itu Duit lu Simpen Jangan hilang Hiling Hiling Gak usah Buat jualan ya Iya Lu Apa ke Buat bertahan nanti Ya Gak usah itu Ke ubut-ubut Apa segala macam Itu udahlah Dan Pasal saya Stop Minum Gula 3 kg Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa Sampai jumpa